Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Penerbangan Cakran Nusantara Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Ska Catra Dan yang saya banggakan rekan-rekan semuanya Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita semua karunia dan rahmatnya Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang tak kurang satu apapun Salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita, Uswah kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman Dan nanti semoga kita termasuk di dalamnya, amin Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita Dengan badannya yang sehat, kita dapat melakukan semua, segala aktivitas seperti bekerja Belajar, di sekolah, ataupun lain sebagainya Pandemi yang terjadi saat ini merupakan Membuat kita terpaksa harus membatasi aktivitas di luar rumah Akibatnya kegiatan belajar dan bekerja pun harus kita lakukan dalam rumah Guna menghindari kerumunan dan berkumpul di tempat yang ramai Banyak yang mengatakan bahwa tinggal di rumah selama pandemi adalah membaik bagi tubuh untuk memperoleh gizi seimbang Atur menu makanan kita dan keluarga agar tetap memenuhi unsur-unsur zat gizi yang lengkap dalam jumlah yang sesuai Sehingga tidak lebih dan tidak kurang, kita dapat menempatkan konsep piring makanku Yang memenuhi kaedah gizi seimbang Memiliki waktu istirahat yang cukup sangat penting untuk mempertahankan rutinitas tidur yang teratur Agar hari-hari tetap berjalan sesuai pola normal Pastikan kita tidak begadang Karena dapat beragipat buruk pada kesehatan kita Selain cukup istirahat, pastikan diri kita selalu terhidrasi dengan baik Lewat konsumsi air putih secara teratur dalam jumlah yang cukup Sehat itu perlu kita jaga apabila tidak, maka kita tidak akan dengan mudah diserang penyakit Kalau kita lagi sakit, mau melakukan sesuatu pun jadi tidak menyenangkan Tidak semangat, makan menjadi tidak enak, ingin melakukan aktivitas menjadi malas, dan lain sebagainya Maka dari itu, di masa pandemi ini, marilah kita menjaga kesehatan dengan cara berolahraga Makan makanan yang sehat dan teratur Serta menjaga jam tidur kita Kebiasaan mengkonsumsi makanan bergizi akan berdampak pada tingkat energi dan produktivitas kita Hal ini akan menjaga kita dari kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan yang tidak baik bagi tubuh kita Selain mengatur pola makan kita, aktivitas fisik tetap diperlukan untuk menyeimbangkan kondisi kesehatan tubuh kita Ada banyak macam olahraga yang bisa kita kerjakan di rumah, bahkan tanpa menggunakan alat peraga apapun Hal ini akan menyimpurnakan perubahan pola hidup sehat kita untuk ke depannya Berbagai cara dan tips sudah dilakukan untuk membuat hari-hari selama di rumah akibat pandemi Ini tetap produktif Mulai bekerja seperti biasa, belajar secara rutin Serta melakukan aktivitas lainnya Satu hal penting, semua aktivitas yang dilakukan Hendaknya bisa membawa kondisi fisik dan mental kita tetap terjaga baik Dan tidak mengalami gangguan Hal itu berkaitan dengan sistem imunitas tubuh Seperti diketahui, imun yang rendah mungkin akibat mengalami gangguan fisik dan mental Justru berpotensi membuat kita rawan terinfeksi virus Jadi yang terpenting, selain kita memperhatikan pola makan dan pola hidup yang baik Kita wajib mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicadangkan oleh pemerintah Yaitu tetap memakai masker, tetap jaga jarak, dan kebiasa mencuci tangan pakai sabun Dengan demikian, kita berharap bisa melindungi diri dari orang sekitar kita Dari virus Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang saya sampaikan Saya akhiri pidato hari ini dan saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh